Cara kerja sistem panel surya tanpa baterai atau sistem on-grid. Pada siang hari, panel surya menyerap energi dari sinar matahari, lalu panel surya memproduksi daya berupa arus searah dan mengirimkannya ke inverter. Di dalam inverter, arus searah akan diubah menjadi arus bolak-balik dan disalurkan langsung ke beban listrik yang ada di rumah. Kelebihan daya yang tidak terpakai akan diekspor dan dicatat sebagai tabungan saldo KWH pada meteran ekspor-impor atau netmeter. Karena panel surya tidak dapat memproduksi listrik pada malam hari, maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan listrik di malam hari, kita mensuplainya dari PLN. Kelebihan sistem tanpa baterai atau on-grid, Yang pertama, menghemat tagihan listrik PLN karena terhubung dengan jaringan PLN. Kedua, dapat melakukan ekspor-impor listrik ke PLN. Ketiga, break-even point yang cepat. Dan keempat, investasi alat yang rendah. Luas area pemasangan modul surya atau panel surya yang sangat efisien, perawatan yang sangat mudah hingga 25 tahun, cocok untuk rumah, industri, dan komersial. Kekurangan, daya utama PLN off, PLTS ikut off. Karena sistem on-grid tidak menggunakan baterai, sehingga membuat biaya investasi menjadi menarik. Mari, beralih menggunakan solar panel untuk menghemat tagihan listrik rumah sampai dengan 25 tahun. Terima kasih telah menonton!